Pemerintah terus menggencarkan imunisasi kepada masyarakat Papua, khususnya masyarakat atau warga asmat yang menjadi korban dalam kejadian luar biasa campak dan gizi buruk. Pasalnya saat ini sudah 71 orang meninggal akibat kejadian luar biasa ini. Menteri Kesehatan Nila Muluk menyampaikan data terkini korban meninggal dunia di asmat akibat campak dan gizi buruk telah mencapai 71 orang. Pembaruan data terus dilakukan karena masih ada distrik yang belum dijangkau karena keterbatasan akses transportasi. Hingga saat ini pemerintah juga telah memberikan imunisasi ori kepada 13.300 masyarakat yang tersebar di 23 distrik sebagai upaya pencegahan dari KLB Campak Gizi buruk ini. Menteri Kesehatan Nila Muluk menyampaikan kejadian luar biasa campak dan gizi buruk telah mencapai kejadian luar biasa. Dan tenaga kesehatan tentu kami juga memberikan tenaga yang spesialis tetapi hanya dapat tentu bekerja di rumah sakit umum daerah Agat. Dan kemudian di sana masih terakhir yang saya pada waktu di sana ada 30 yang masih ada di rumah sakit dan masih ada di gereja karena di situ tidak cukup. Terakhir kalau tidak salah yang di gereja ini sudah kembali dilaporkan oleh pusat krisis kesehatan kami sudah kembali dan hanya tinggal berapa orang. Yang kami pikirkan sekarang mereka kembali kalau tidak ada juga pangan mereka bisa jatuh kembali lagi karena itu.